Kisah Megumi Yokota, gadis Jepang korban penculikan, agen rahasia Korea Utara. Pada dekad tahun 1970-an sampai tahun 1980-an, banyak warga Jepang yang menjadi korban penculikan oleh agen rahasia Korea Utara. Penculikan tersebut dilakukan untuk melatih mata-mata Korea Utara agar bisa menyusup ke negeri Sakura tersebut. Pemerintah Jepang mengidentifikasi adanya 17 kasus penculikan yang dilakukan oleh agen rahasia Korea Utara. Salah satunya adalah Megumi Yokota, gadis berusia 13 tahun, asal prefektur Nijita. Ia menjadi korban penculikan termodal di antara korban lainnya. Megumi dinyatakan hilang pada November tahun 1977. Kala itu, ia sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah menuju rumahnya. Perjalanan tersebut seharusnya hanya memakan waktu 7 menit, namun hingga petang menjelang. Megumi tak pernah sampai ke rumah. Bibunya sempat mengecek keberadaan Megumi di lapangan bulu tangkis, tempat Megumi biasa menghabiskan waktu sepulang sekolah, namun tak ada siapapun di lapangan tersebut. Polisi setempat akhirnya melakukan pencarian dan penyelidikannya. Sayangnya, anjing pelacak kehilangan jejak bau Megumi di sudut jalan yang hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Polisi memperkirakan Megumi dikulik agar penculiknya mendapat uang tebusan, namun. Selat pernah ada pihak yang meminta uang tersebut. Pada tahun 1997, 20 tahun setelah kejadian, seorang pejabat pemerintah Jepan menghubungi orang tua Megumi dan menyatakan bahwa anaknya menjadi korban penculikan oleh agen rahasia Korea Utara. Hal tersebut menjadi kabar menyedihkan bagi keluarga Megumi. Pada KTT tahun 2002, Korea Utara mengakui adanya penculikan yang dilakukan oleh warganya terhadap warga Jepan, salah satunya penculikan Megumi. Mereka mengklaim bahwa Megumi tewas bunuh diri pada April tahun 1994. Abu milik Megumi pun dikembalikan pada keluarganya, namun. Keluarga Megumi tidak mempercayai hal itu. Mereka kemudian melakukan tes DNA dan muncul hasil yang mengejutkan. Abu tersebut tidak sesuai dengan DNA Megumi. Korea Utara sendiri telah memulangkan 5 korban penculikan yang masih hidup. Sementara itu, nasib Megumi dan 11 korban lainnya tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Hingga kini, orang tua Megumi menjadi dulu kampanye atas penderitaan para korban penculikan agen rahasia Korea Utara. Itulah fakta gadis Jepan yang ditulik oleh agen Korea Utara. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.